Intro Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat datang kembali di channel Kawan Review Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini Berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial Udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton Dan aku rekomendasikan Hai, apa kabar semuanya? Udah lama gak bikin konten Ya, begitulah kehidupan ya Oke, sekarang aku kembali lagi Dan kali ini, aku mau ngebahas satu film yang lagi hype yang baru aja dirilis Nah, pertanyaanku sekarang Berapa ekspektasi skor awal kalian sebelum nonton Thor Love & Thunder? Dan berapa skor akhir setelah kalian menyaksikan semuanya? Ya, tanpa ikut patokan nilai yang makin turun di Rotten Tomatoes Aku yakin setengah jumlah penonton di perilisan perdana film solo keempat Thor ini Pasti agak kecewa Apakah kekecewaan kalian lebih parah daripada film MCU fase 4 lainnya? Tanpa spoiler, ini dia revisingkan film Thor Love & Thunder Yaudah langsung aja lah ke intinya Thor Cinta & Gledek Adalah sebuah film yang cheers dan dark Kalian akan kembali merasakan sentuhan Taika Waititi Yang begitu kental dengan double humor Production yang indah dan megahnya Sentuhan dark terasa dari sang vilain Gore the God Butcher Yang kali ini diambil alih perannya oleh Kristen Bell Oke, mbak-mbak berhijab sebelahku yang tadi pas nonton Suara kau kencang kali mbak Yang berasa soal paling marvel lah Diskusi sepanjang film Dan semua itu salah Mbak, itu Kristen Bell Bukan Tom Cruise Apalagi Christian Sugiono Semoga umurmu panjang mbak Mephisto memberkatimu Yap, tata produksi Thor Love & Thunder Sebuah upgrade yang mengagumkan Visual scoring Untuk aspek ini satu hal yang ku notice dari awal filmnya mulai Kemudian opening scene yang menarik Scene yang sudah seharusnya dilarang kalian untuk dilewatkan Karena ini adalah awal dari semua konflik cerita Film Thor berkembang sejauh apa Semua tokoh peran mencuri perhatian Sisikan yang punya rumah dulu Chris Hemsworth dengan Thornya Sekarang kita beralih sejenak ke Jane Foster The Mighty Thor Aku akan bersedia teriak sekuat-kuatnya kalau bisa dan perlu Si Neltid Ya, Natalie Portman berhasil mengukir puncak sejarah terbaik Dari tokohnya selama bermain di MCU By the way, final fight scene terbaik dari perannya disini Kemudian Valkyrie King of Asgard Desain kostum terbaik sejauh perannya Dengan looks yang lebih gehar Terlepas Disney dan MCU akhirnya semakin belak-belakan Dengan orientasi seksualnya Taisa Thompson perlu dapat screen time lebih banyak lagi It must be, harus-harus And last but not least Gore the God Butcher Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kristen Bell Rapuh, jahat, perfecto untuk ukuran musuh besar Persona Kristen Bell emang patut diacungi jempol Hanya saja Banyak hal yang tertahan dari perannya sendiri Gore berasa tertindi dengan banyak hal yang mengurangi potensi besarnya Background story yang kurang digali Kemunculannya di awal gak ngasih kesan apa-apa Ya kawan-kawan, aku harus bilang ini sebuah kelemahan ya Gak ada hal yang baru di film Thor Love and Thunder ini Thor cinta dan geledek masih menggunakan formula yang masih sama saja dengan film-film sebelumnya Dengan penceritaan yang di beberapa babak terasa jenaka dan mengada-ngada Sisi emosionalnya yang gak berasa sama sekali Alih-alih kembali mempertemukan Jane dan Thor Kisah cinta mereka pun tidak sedramatis ekspektasiku Ya Thor Love and Thunder Memang tidak sejelek Eternals Tidak juga sebaik Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ragnarok masih tetap jadi salah satu seri Thor terbaik menurutku pribadi Nambahin sedikit, Chris Hemsworth masih memegang peran sebagai Thor Bukan digantikan oleh Natalie Portman sebagai The Mighty Thor Dirinya akan kembali lagi Palingan nanti di film Guardians of the Galaxy Vol. 3 By the way, film ini ada dua post-credit scene Dan post-credit scene tadi mungkin akan mengarah ke proyek berikutnya Harapan terbesarku, ayolah MCU Kami butuh geberakan lebih lagi deh Kami bosan dengan hidangan yang sama Yang bolak-balik disajikan kehadapan kami semua Kami gak butuh bokongnya Thor Atau cipukan becek aktor kalian Tidak, kami butuh kemegahan dalam sebuah cerita MCU Itu saja Menurut kawan-kawan, apa plus dan minusnya dari film Thor Love and Thunder ini Silahkan share aja di kolom komentar dan berapa skornya Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan, tetap positif dan Jangan lupa, bahagia Jangan lupa, bahagia Jangan lupa, bahagia